Semakin ke sini, ini baru saya ngurus ikut, maksudnya, ikut di talk ini baru seminggu. Tapi makin ke sini, makin terasa begitu gemparnya, begitu cepat meledaknya ini di talk. Karena memang sosial media, sosial media biasanya seperti itu. Dan teman-teman, karena itulah, maka perlu edukasi-edukasi diberikan sedikit demi sedikit. Dan saat ini saya ingin memberikan sedikit edukasi tentang bagaimana deposit khusus menggunakan Fastbuy. Fastbuy itu khusus menggunakan kripto, yaitu USDT. Khususnya saya memilihkan menggunakan jaringan TRC20. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, para pemirsa Sandikala. Dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya, Mitahan Anis, di channel Sandikala. Teman-teman, sore ini saya mendapati sepanjang hari ya. Bahwa animu terhadap pengguna di talk ini semakin gede, semakin membesar. Di luar sana, di Taiwan, baru saja dilaksanakan satu party, satu perayaan, satu syukuran atas capaian di talk sudah di-download sebanyak 15.000 download. Sehingga nampak sekali kegiatannya begitu meriah. Dan artis-artis sana sudah pada merangsek ke dalam aplikasi di talk ini. Banyak juga youtuber-youtuber kelas gede yang sudah 500.000 subscriber plus-plus ya. Itu juga sudah banyak membahas tentang ini. Bahkan mengajak untuk mengikutinya. Nah, teman-teman, karena di Indonesia juga baru mulai dan nampak sekali animunya sangat besar. Jadi langsung cepat bengkak gitu. Tapi ternyata sebagian dari para penggunanya yang baru-baru, ini masih memang sulit, agak sulit untuk memahami bagaimana cara ini, cara itu. Baiklah, saya pelan-pelan akan memberikan edukasi-edukasi melalui YouTube saya tentang bagaimana mendaftarnya, bagaimana menjalankan misinya, bagaimana kemudian cara mengaktifkan paketnya, apa saja paketnya, seperti apa kalau kita mengajak teman, akibatnya apa, efek yang kita dapatkan, apa saja, kalau kita punya member level 1, level 2, level 3, dan seterusnya, bagaimana membukanya, bagaimana untuk mendapatkannya, sebanyak apa yang kita dapatkan. Nah, itu semuanya tergantung dengan capaian-capaian yang kita capai. Overall, pelan-pelan bisa dipahami, tapi ya memang sekali lagi pelan-pelan. Tapi teman-teman, kalau sudah paham, ini bisa lari kenceng. Nah, supaya teman-teman mulai memahami, saya sore ini ingin membuat satu tutorial khusus, ini khusus, tentang deposit menggunakan USDT. Nah, jadi nanti di Detox ini memang bisa menggunakan beberapa fasilitas. Bisa wallet rupiah, bisa. Dana, OVO, ya. Shopee Pay itu bisa. Kemudian bank conventional biasa, itu bisa, ya. Itu tentu saja, pasti bisa, tentu saja, ya. Kemudian bisa juga menggunakan kripto. Kriptonya yang dipilih USDT. Bisa menggunakan TRC20, bisa juga ERC20. Nah, teman-teman, kalau pesan saya, kalau mau menggunakan USDT, pakelah TRC20 itu lebih murah. Biaya transfernya lebih murah. Nah, saya lagi mengusulkan nih, kalau bisa pakai Matic. Matic itu murah sekali. Polygon, ya. Kalau pakai jaringan Polygon, murah sekali. Tapi saat ini masih baru bisa USDT. Oke, teman-teman. Supaya tidak memperpanjang kata, ayo kita ikuti tutorialnya. Oke, aplikasi Detox saya ada di sini. Ada tengah, sebelah kiri, teman-teman. Kita lihat seperti itu. Dan ini adalah akun anak saya. Karena saya, akun saya sudah saya isi, akun istri saya sudah saya isi. Jadi saya khusus mendaftar untuk tutorial ini dengan menggunakan akun anak saya. Dan bagaimana cara memasukkan USDT? Tadi sebelumnya saya sudah mengirim USDT dari wallet. Dari trust wallet ke aplikasi ini. Nah, itu nanti sendiri. Tapi itu kan gampang, ya. Saya akan tunjukkan dulu caranya. Caranya begini, teman-teman. Yang pertama adalah kita penjualan, ya. Klik penjualan, pusat penjualan. Kemudian, khusus untuk membeli, menggunakan kripto atau menjual kripto, menggunakan gateway kripto, ya. Itu kita klik fast. Fast buy atau fast sell, gitu ya. Fast buy, membeli, menggunakan apa? TRC boleh, ERC boleh. Saya memilih TRC yang lebih murah. Confirm. Kemudian, saya tulis 20 ribu detox. 20 ribu detox sama dengan 20 USDT. Nah, ini tinggal klik buy. Lalu process. Oke. Saya sudah punya pending. Ini artinya tadi saya sudah order. Sekarang saya proses. Nah, karena tadi saya sudah order dan saya sudah mempunyai alamat dompet. Alamat dompetnya ini, teman-teman. Diklik. Nah, diklik. Kemudian, teman-teman, bawa ke dompet, teman-teman. Mau di Binance, kayak mau di Indodact, mau di Tocrypto, mau di Trust Wallet, di Token Pocket, dimanapun Anda punya USDT, Anda tinggal bawa ini di sana. Di sana penarikan, atau pengiriman, atau transfer. Kemudian, sepertinya bukan transfer, tapi penarikan. Nanti alamat ini dimasukkan. Karena tadi sudah saya masukkan, berarti saya sudah punya di sini. saya tinggal upload bukti transfer saya. Saya mau upload ini. Tuh, sukses. 20 USDT dikirim ke sini. Setelah foto atau screenshot di upload di sini, teman-teman, tinggal klik berhasil dibayar. Kalau kita lihat statusnya, ini masih menunggu konfirmasi, teman-teman. Nanti kita akan lihat kalau sudah selesai, baru nanti kita bisa mengaktifkan paket ini. Karena kalau sudah selesai, berarti saya akan punya 20.000 di Toc di sini. Tinggal di aktifkan paketnya. nanti kita akan lanjutkan setelah masuk USDT-nya. Baik, teman-teman, kita akan cek apakah saldo saya sudah masuk. Ngeceknya di mana? Ngeceknya di dompet, teman-teman. Klik dompet. Alhamdulillah sudah masuk. 20.000 di Toc. Ini setara dengan harga VR1. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita mau jual atau mau beli, kita juga bisa melalui portal ini, melalui menu dompet ini. Karena ini di sini ada tombol jual di kanan, tombol beli di kiri. Itu artinya ini kalau kita klik, akan pindah ke menu pusat penjualan. Nah, ini ya. Nah, itu. Tadi kan saya ketika mulai tidak melalui dompet, tapi melalui pusat penjualan ya. jadi bisa lewat mana saja. Oke, teman-teman. Kita akan balik ke menu utama. Dan di mana kita akan mengaktifkan VR1, yaitu di penghasilan pribadi. Hadiah penukaran yang warna biru muda. Di situ total harta ada 20.000 dan kalau kita lihat menonton VR1 itu harganya 20.000 juga. Maka kita klik yang gambar keranjang, teman-teman. Setelah kita klik gambar keranjang akan muncul halaman ini. Halaman ini suatu saat kalau teman-teman mau mengaktifkan VR1 atau VR2 atau VR3, teman-teman jangan salah di sini ya. Misal nih, misal, kalau ini kan jelas VR1 itu yang di blok warna magenta ya. Tapi bayangkan kalau teman-teman mau menonton VR2, mau mengaktifkan VR2, ternyata yang di klik yang ternyata begini langsung teman-teman konfirmasi nanti terjebak. Makanya saya akan mengajarkan begini. Kalau teman-teman ingin mengaktifkan VR2 atau VR3 VR2 lah taruh lah ya. Kan teman-teman pasti ngekliknya keranjang yang di VR2 ya. Diklik begini ya. Tuh, masuknya VR2. Begitu juga VR3. Diklik masuknya VR3. Jadi nanti kalau mau mengaktifkan jangan salah ngeklik VR. Jangan kemudian di sini ada 60 ribu detok teman-teman beli kemudian yang di klik keranjangnya VR1 nanti teman-teman akan salah. Justru diaktifkan VR1 akhirnya kurang 20 ribu untuk VR2. Begitu ya. Ini supaya jelas. Oke, saya akan mengaktifkan VR1. Ini pilih nomor ini saya mau pastikan ini pilih nomor ini berarti sebenarnya jumlah. tapi kalau kita klik pilih jumlahnya tidak bisa berubah dari satu artinya satu paket hanya bisa dimiliki sekali saja tidak bisa diganti dua itu. Tidak bisa. Oke, saya akan klik konfirmasi penyanyaran Bismillahirrahmanirrahim. Muncul checklist sukses. Nah, ini sudah muncul checklist sukses berarti sudah punya apa itu namanya paket VR1 teman-teman ya. Sudah kita akan balik ke sini dan di begini di apa namanya di refresh tapi tidak bisa sehingga saya balik lagi. Kalau seperti ini sudah bisa teman-teman saya sudah punya VR1 gimana cara melihat bahwa saya sudah punya VR1 bisa di klik penghasilan saya sebelah kanan atau digeser saja oh itu geser juga kan nah itu berarti saya sekarang ini punya VR1 bahkan saya dikasih juga 5 hari VR0 maksudnya 5 hari gratis sehingga kalau saya nonton sekarang ini saya akan mendapatkan 600 dan 600 berarti 1200 di talk saya akan coba teman-teman nanti suaranya agak berisik tidak apa-apa ya pelanin suaranya teman-teman bisa lihat itu yang koin di atas kiri itu yang koinnya goyang-goyang itu dilengkari oleh lingkaran hijau pelan-pelan welding seperti welding gitu ya nah itu kalau sudah penuh hijau nanti sebelah bawah akan melempar koin perhatikan teman-teman ini penuh koin dilempar tuh nah ya udah yang kedua ini oke lah pindah gambar lah saya akan lihat yang ketiga dan kita hitung ya sampai 5 atau sampai 6 saya belum tahu persis tapi setahu saya sampai 5 karena per koin itu 120 di top sehingga kalau dikalikan 5 sama dengan 600 di top ini yang keempat teman-teman kasih apa like juga pada konten-konten yang dikirim oleh teman-teman kita jangan kita dikasih ya ini disini aja set yang 5 setelah 5 apakah masih sudah selesai berarti 5 kali lempar koin ya teman-teman ya tandanya seperti itu teman-teman yang belum tahu silahkan di perhatikan soal itu baik teman-teman kita akan cek lembali apakah saya mendapatkan 1200 atau 600 ternyata saya hanya mendapatkan 600 nah itu artinya ini yang pengguna baru sah ini berarti memang sudah expired karena saya daftarnya tanggal berapa ini tanggal 17 17 18 19 20 21 oh iya sudah habis memang sudah habis tapi ini masih tulisan sah ya nanti kan akan berubah menjadi tulisan tidak sah warna merah ya jadi tidak apa-apa saya memang sejak mendaftar ini saya tidak pernah menonton karena ini adalah akun yang ingat waktu saya mendaftar ini saya pakai hanya untuk demo sebenarnya sebenarnya hanya saya pakai untuk demo cara mendaftar ya untuk apa membuat tutorial cara mendaftar agar teman-teman mudah tapi hari ini ada yang meminta cara untuk mengaktifkan VR1 dengan USDT maka ya ya sudah saya pakai saja akun ini begitu teman-teman jadi bukan karena saya ingin punya koleksi akun bukan tapi karena ini untuk kepentingan membuat edukasi menggunakan video baiklah teman-teman itu tadi tutorial cara deposit sekaligus aktifkan deposit dengan USDT sekaligus mengaktifkan VR1 dan melihat atau menakar cara nontonnya berapa kali lempar koin supaya teman-teman semuanya tahu ini apaan sih ada koin-koin dilempar seperti itu dan mudah-mudahan ada manfaatnya selamat malam dan tetap semangat selamat menikmati